Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi bunda Dengan Budi Family Pada kesempatan kali ini Kita akan membuat Cookies Yang dikasih nama Cui Khao So Oke bunda Cookies ini Enak sekali Namanya agak lain ya bunda Memang masih jarang di pasaran Kalau di tempat saya masih jarang Namanya Cui Khao So Rasanya enak Manis gurih Ini bisa untuk ide jualan bunda Menjelang lebaran nanti Bisa juga untuk isian Topless Bisa untuk cemilan Bisa untuk Hempers Oke kita langsung aja ke bahan-bahannya Oke bunda kita langsung saja ke bahan-bahannya Disini sudah ada Tepung terigu protein rendah Sebanyak 300 gram Kemudian ada Gula pasir 80 gram Minyak sayur 85 gram 1 per 4 sendok teh garam Kemudian ada Ini saya campuran margarin dan mentega 60 gram Bisa pakai mentega semua Atau margarin semua ya Sebanyak 60 gram Kemudian ada Kuning telur 1 butir 3 per 4 sendok teh Baking powder Baking powder double acting Jika bunda tidak punya Baking powder double acting Bisa pakai Setengah sendok teh Baking powder Ditambah 1 per 4 sendok teh Baking soda Kemudian ada Wijen putih dan hitam Ini saya Campur Untuk taburan Di atasnya Oke kita langsung aja Cara membuat Oke bunda Pertama-tama Ini saya Ada 3 per 4 sendok teh Baking powder Double acting Kemudian akan saya Tambahkan dengan 2 sendok makan air Air putih Biasa ya Nggak dingin Nggak hangat Suhu ruang saja Kemudian Kita aduk-aduk 2 sendok makan Airnya ya bunda Kita aduk-aduk Sampai semuanya Mencair Oke Seperti ini Sudah Lalu kita sisihkan dulu Oke Untuk selanjutnya Kita campurkan Tepung terigu Gula pasir Kuning telur Kemudian Mentega Dan margarinya Kemudian Minyak Langsung dicampur Semua saja Ya bunda Jadi satu Ini bikinnya mudah Simple Hasilnya enak Bahan-bahannya Juga gampang Kemudian 1 1.4 sendok teh garam Lalu kita masukkan Baking powder Yang sudah kita cairkan Tadi ya Oke Sekarang kita aduk-aduk Aja semuanya Pakai spatula dulu Diaduk sampai Tercampur rata Oke bun Ini aduk-aduk Terus Saya tidak sabar Kalau pakai Sepatula Saya mau pakai Tangan saja Yang penting Tangan kita sudah Cuci bersih ya bun Kita aduk-aduk Sampai Tercampur Rata Seperti ini bun Ini sudah Tercampur Rata Jadi Adonannya Itu Tidak terlalu Lembek Dan juga Tidak terlalu Keras ya Kalau bunda Pakai margarin Margarin semua Mungkin untuk Tepung terigunya Dikurangi ya bun Ini karena Saya ada Campuran mentega ya Jadi saya pakai 300 gram Kalau pakai Ada Pakainya margarin semua Mungkin Sekitar 280-an ya Atau 285 gram Pokoknya Jangan langsung Dimasukkan semua Untuk Tepungnya ya Jadi Disisain dulu Kalau dirasa Masih lembek Ditambahin lagi Tepungnya Oke Ini sudah Siap Untuk kita Cetak Oke bunda Ini untuk Mencetaknya Saya pakai Plastik 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 Biasa ya Ini Saya Potong jadi Dua Ini untuk Alasnya Dan ini Nanti untuk Tutupnya Dan untuk Menggepengkannya Memimpikannya Saya pakai Piring Piring kecil ya Yang penting Yang belakangnya Ini nya rata Kayak gini ya Nanti untuk Benekan Oke Kita langsung aja ya Membuatnya Oke Kita ambil dulu Sedikit Adonan Lebih segini ya Bund Besar kecilnya Terserah sih Tapi usahakan Ukurannya sama Kalau Biar Tidak Bingung Bisa pakai Sendok Kita bulat-bulatkan Dulu Seperti ini Dibulat-bulatkan Seperti ini Setelah Sudah Sudah Bulat ya Seperti ini Lalu kita taruh Di Plastik tadi Kemudian Kita tutup Atasnya Seperti ini Lalu Kita tekan Menggunakan Piring Bismillah Sudah Seperti ini ya Nah Saya ukurannya Jadi seperti ini Ini besar ya Bun ya Ini tidak Terlalu Tipis Dan tidak terlalu Tebal Jangan terlalu Tipis ya Bun ya Takutnya Nanti Gosong Mudah gosong Ya Ini Oke Kita cetak Yang lainnya Juga Oke Kalau untuk Jualan Diusahakan Itu ukurannya Sama semua ya Bund Bunda boleh Timbang Seukuran 5 gram Atau berapa Atau bunda boleh pakai Sendok Takar Seperti ini Jadi kita ambil Satu sendok teh Misalnya Seperti ini ya Satu sendok teh Seperti ini Lalu kita ambil Kita bulat-bulatkan Seperti ini Setelah sudah bulat Kita cetak lagi Seperti tadi Yang pertama ya Ini Kita tekan Menggunakan Pising Seperti ini Jadi Kalau Kita Pakainya Piring Gepengnya Rata ya Gak ada yang Lebih Gepeng Atau Lebih Tebal Gitu ya Jadi Ketebalannya Rata Oke Kita cetak Semua Sampai Habis Oke Bunda Seperti ini ya Hasilnya Setelah kita Cetak-cetak Sebelum Dipanggang Kita olesi dulu Dengan Kuning telur Ini ya Ini saya Hanya pakai Kuning telur Saja Gak Saya kasih Campuran Apapun Murni Kuning telur Kita oles Oles dulu Sampai Rata Kita oles Semua dulu Sampai Rata Ini nanti Kita oles Dua kali Ini kita Oles Selapis dulu Nanti Baru kita Ulangi Dari atas Sini Dan Kita kasih Taburan Wijen Oke Bunda Ini sudah Saya lapisi Semua Saya olesi Dengan kuning telur Satu lapis Sekarang Saya akan Lapisi Untuk Kedua Kalinya Jadi Tadi kan Mulainya Dari sini Kita mulai Dari sini Kesini Seperti Awal Tadi Untuk Yang Kedua Kalinya Kita Oles Dulu Seperti Ini Shooting Lalu Kita Oles Lagi Kita Oles Dulu Satu Baris Baris Seperti ini Satu Baris Sudah Dioleh Semua Rata Lalu Kita Langsung Taburi Dengan Wijen Diatasnya Jangan Nunggu Kita Oles Semua Baru Ditaburi Nanti Wijennya Sudah Tidak Lengket Lagi Kita Taburi Diatasnya Saya Suka Wijen Yang Banyak Tergantung Selera Ya Bun Seberapa Banyaknya Tapi Semakin Banyak Wijennya Menurut Saya Aromanya Lebih Enak Dan Rasanya Lebih Gurih Ada Rasa Kacang Kacang Nanti Padahal Ini Tidak Ada Kacang Sama Sekali Tapi Nanti Rasanya Ada Rasa Kacang Nya Mungkin Dari Wijen Kali Ya Seperti Ini Nanti Kita Olesin Lagi Baris Kedua Lalu Kita Taburin Lagi Dengan Wijen Dan Seterusnya Oke Bunda Seperti Ini Jadinya Cantik Ya Ini Sudah Siap Untuk Kita Oven Yuk Kita Oven Oke Bunda Ini Saya Oven Dengan Menggunakan Oven Tangkering Pakai Api Sedang 150 Derajat Ya Lalu Kita Masukkan Di Rak Tengah Aja Kita Panggang Kurang Lebih Sekitar 20 Menit 20 Sampai 30 Menit Tergantung Ovennya Masing Oke Kita Tunggu Sampai Matang Nanti Dibolak Balik Jangan Lupa Oke Bunda Ini dia Hasilnya Sudah Matang Cantik Sekali Baunya Wangi Harum Kita Coba Untuk Rasanya Ini Bawahnya Seperti Ini Sudah Matang Ini Renyah Ini Renyah Di potek Langsung Ceklek Renyah Tapi Tidak Keras Empuk Bismillah Rasanya Enak Enak Mirip Mirip Kue Kacang Padahal Ini Tidak Ada Kacang Sedikit Pun Tapi Rasanya Ada Rasa Kacang Kacang Gurih Dan Wijennya Menambah Rasa Tersendiri Enak Banget Ini Wajib Ada Di Top Hidangan Lebaran Bunda Oke Bunda Sekarang Kita Coba Satu Resep Itu Jadi Berapa Topless Itu Jadi Berapa Gram Ini Di Oven Masih Ada Satu Loyang Lagi Yang Belum Matem Oke Kita Tata Dulu Di Loyang Sini Loyang Topless Adanya Topless Ini Persedia An Ya 223 223 Tadi Dimakan Satu Mungkin Sekitar 225 Berarti Satu Adonan Itu Jadi Sekitar 500 500 Oke Kita Tunggu Sampai Semuanya Matang Dulu Ya Oke Bunda Ini dia Hasilnya Sudah Matang Semua Untuk Satu Resep Jadinya Sekitar 500 Gram Kukis Cui Kaos Oke Demikian Tadi Resep Cui Kaos Dari Budi Family Semoga Bisa Menjadi Inspirasi Bunda Semua Bisa Menjadi Tambahan Penghasilan Bunda Semua Dan Selamat Mencoba